Intro Pasangan calon bupati dan wakil bupati Kiai Haji Hairullah Al-Mujabah dan Sidki Ferin datang mendaftarkan diri ke kantor KPU Wonosobo Sebelumnya, Paslon Hairullah dan Sidki menggelar deklarasi di depan pendopo Wonosobo Setelah itu, diiringi dengan lantunan solawat dan penggombyong yang mengikutinya menuju kantor KPU Wonosobo Kamis 29 Agustus kemarin merupakan hari terakhir pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Wonosobo Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum Wonosobo sudah mempersiapkan segala kebutuhan administrasi dan teknis untuk proses pendaftaran pasangan calon Pasangan calon Hairullah dan Sidki diusung tiga partai politik antara lain PAN, P3, dan Partai Umat dengan dukungan suara sebesar 7,5% Calon Bupati Wonosobo Hairullah mengatakan ingin menjalankan demokrasi dengan baik dan dirinya berharap warga Wonosobo agar memilih pemimpin yang terbaik untuk Wonosobo yang bermartabat dan lebih maju Alhamdulillah, Alhamdulillah, Tumalhamdulillah kita dapat menerangkan demokrasi di Wonosobo sehingga untuk mewujudkan Wonosobo yang lebih bermartabat sangat-sangat dipermungkinan Maka saya mengajak kepada warga masyarakat Wonosobo dari kalangan Kiai, Santri, Parang Toko segala lapisan warga masyarakat mari pilih pasangan kitab dan Sidki yang kami singkat Wonosobo berisi dulu kodak kosong sekarang berisi bersama Ibu Sintab dan Mas Seki Wonosobo berkah barokah bal datuk bayi batuk terima kasih Ketua KPU Wonosobo, Ruliawan Nugroho menjelaskan bahwa proses mendaftaran lancar sampai dengan hari terakhir total yang sudah mendaftar di KPU ada dua pasangan calon bupati dan wakil bupati selanjutnya akan dilakukan pengecekan verifikasi bakal calon sampai dengan 4 September mendatang Tim Liputan Web TV melaporkan selamat menikmati